Tengkorak Maut Jelit 39. Bab 81. Lama sekali dua orang itu saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dari gerak-gerik si pemberi peringatan yang sama sekali tidak meninggalkan suara dapat diketahui bahwa ilmu silatnya cukup lihai, kalau tidak maka jejaknya tak akan lolos dari pengawasan nyonya cantik baju merah yang lihai itu. Dan bayangan manusia yang sempat ditangkap oleh Hon Xiong Kiai barusan sudah pasti tak lain adalah perempuan pemberi peringatan itu. Sebagai perempuan Bu Yung Taii mempunyai perasaan halus sebagai seorang wanita, dengan wajah serius dia lantas bertanya, Tete, menurut pendapatmu siapakah yang telah meninggalkan peringatan itu Hon Xiong Kiai coba berpikir sebentar kemudian menggeleng, Aku tidak tahu misalnya saja di antara perempuan yang kau kenal, apakah terdapat orang yang patut dicurigai, tentang soal ini, rasanya hanya dua orang saja yang besar kemungkinannya, Tapi, macam apakah kedua orang itu dua orang perempuan yang amat misterius, sampai sekarang pun aku masih belum pernah menyaksikan raut wajah asli mereka apakah yang kau mengetahui namanya dasaknya lebih jauh? Siapakah nama aslinya aku tidak tahu, tapi aku mengetahui bahwa ia memakai julukan orang yang kehilangan sukma, orang yang kehilangan sukma. Benar kau kenal dengan orang itu tidak? Aku hanya merasa bahwa nama orang ini terlalu aneh, siapa pula orang kedua yang kau curigai dia adalah putrinya orang yang kehilangan sukma dan bernama orang yang ada maksud, orang yang ada maksud, orang yang ada maksud, kegumam buyung tai tercengang. Nama ini lebih-lebih lagi mendatangkan perasaan aneh. Ada maksud mengartikan kalau dia ada maksud denganmu dan lagi kedua nama ini belum pernah kudengar di dunia persilatan, kemungkinan besar. Kemungkinan bagaimana mungkin nama itu memang sengaja mereka pakai khusus ketika berhadapan denganmu. Ucapan ini segera menggetarkan hati Han Xiong Kie, ia jadi teringat kembali dengan perbuatan orang yang kehilangan sukma ketika dengan pelbagai daya upaya menjodohkan dirinya dengan Goh Xiao Bi, sekarang ia jadi mengerti akan duduknya perkara. Meski begitu pemuda ini tidak bermaksud untuk menceritakan kepada orang lain, sebab ia merasa tidak ada keperluan khusus untuk menceritakannya kepada orang. Maka sambil tertawa-tawa katanya, mungkin saja apa yang kau ucapkan memang tidak salah, tapi tak ada gunanya kita membicarakan persoalan ini, lebih jauh, kalau begitu kau sudah merasa yakin kalau perbuatan ini dilakukan oleh orang yang kehilangan sukma dengan putrinya buyung tai coba menegaskan. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin sebab kedua orang itu boleh dibilang mempunyai budi kebaikan yang setinggi bukit dan sedalam lautan denganku, bisa saja ia unjukkan diri secara terang-terangan dan memberi peringatan. Aku rasa tidak ada keperluannya untuk main sembunyi dan meninggalkan surat A'ah. Belum tentu begitu. Kenapa mungkin ia merasa tak leluasa untuk munculkan diri? Mungkin juga ia merasa takut akan sesuatu? Mungkin juga, mungkin kenapa lagi? Ditanya Hans Yong Kie. Buyung tai mengering sekejap ke arah si anak muda itu dengan sinar matu yang menawan hati, sahutnya kemudian, mungkin juga ia merasa tak enak hati karena melihat engkau sedang berada bersama ku. Aku tak mungkin pikiranmu ini makin lama melayang semakin jauh. Kalau tidak demikian, apakah kau bisa menemukan lagi orang lain yang patut dicurigai? Aku tak bisa menemukannya. Jawab Hans Yong Kie sambil menggelengkan kepalanya. Tete, aturlah pernafasan di sini dengan hati lega ujar buyung tai dengan arti yang lebih mendalam. Selama aku berada di sini, akan kulihat siapakah yang berani mengganggumu, sebaliknya bila musuh memang bermaksud untuk mencari kita, jelas sekarang kita sudah berada di bawah pengawasan mereka, sekalipun melarikan diri juga tak leluasa. Kata-kata melarik sendiri itu terasa amat menyinggung perasaan Hans Yong Kie, sebagai seorang laki-laki yang berwatak keras dan tinggi hati, tentu saja ia tak sudikabur dengan begitu saja, maka dia pun lantas mengangguk. Baik katanya, kita tetap bertahan di sini saja, nyonya cantik baju merah itu bungkukan badan dan mencium mesra di pipi Hans Yong Kie, kemudian dia memadamkan lampu dan menerobos keluar lewat jendela. Ciuman itu membuat Hans Yong Kie berdebar keras, tapi ia menurutkan kembali perasaannya dan berguman diri, Tidak, aku tak boleh berbuat demikian, dendam berdarahku belum terbalas dan lagi aku sudah mengikat tali perkawinan dengan Go Xiaobi, cintaku dengan Tong Hong Hui belum putus, aku tak boleh terpikat lagi oleh perempuan lain. Berpikir sampai di situ, dia lantas duduk bersilah, memusatkan semua perhatiannya menjadi satu dan mulai mengatur pernapasan. Tak lama setelah Bu Yung Tai keluar dari ruangan, sesosok bayangan manusia diam-diam menyelingap masuk ke dalam ruang, bersembunyi di belakang tubuh Hans Yong Kie. Oleh karena waktu itu si anak muda tersebut telah memusatkan semua perhatiannya jadi satu, maka ia sama sekali tidak merasa akan munculnya orang itu. Sementara nyonya cantik baju merah Bu Yung Tai telah menyembunyikan diri pula di suatu sudut yang gelap sekeluarnya dari ruangan. Kurang lebih setengah perminum teh kemudian tampaklah tiga sosok bayang manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat meluncur datang dari kejauhan. Ak-a-ah mereka benar-benar telah datang bisik Bu Yung Tai setelah menjumpai kemunculan orang-orang itu. Dengan gerakan berhati-hati tiga sosok bayangan hitam itu menyusup di balik kegelapan dan bersembunyi kurang lebih lima kaki dari ruangan rumah itu yang munculkan diri adalah tiga orang kakek tua berbaju kuning. Setibanya di sana salah seorang di antaranya lantas bertanya, Yang cu, benarkah di sini benar jawab yang lain menurut penyelidikan orang yang berada di rumah ini benar-benar adalah dua orang yang sedang dicari-cari kau cu Bu Yung Tai diam-diam mendengus, pikirnya, kuanggap siapa yang datang, tak taunya adalah kuku Garuda dari perkumpulan Tian Chee kau. Sementara itu orang yang pertama tadi telah bertanya lagi, yakinkah engkau kalau manusia bermuka dingin telah terluka tentu saja. Kalau tidak mengapa ia harus digendong sudah pasti tujuannya bersembunyi di sini adalah untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Manusia muka dingin sudah tak perlu kita khawatirkan lagi, jika dia benar-benar terluka, justru yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah perempuan berbaju merah itu, dia sangat lihai, bangsat, kalian harus dibikin mampus. Maki Bu Yung Tai dalam hati, ia lantas merogoh segenggam jarum Tuan Hunciam dan siap dilepaskan ke muka. Tiba-tiba terdengar salah seorang di antaranya berkata, ah 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 ah, kenapa mesti susah-susah turun tangan sendiri sebentar toh pelindung hukum kita yang bertanggung jawab dalam tugas ini akan tiba, asal kita awasi saja teruskan beres, itu dia telah datang seru yang lain. Di tengah kegelapan tampaklah sesosok bayangan manusia tanpa menimbulkan sedikit suara pun melayang datang, cepat sekali gerakan tubuhnya dalam waktu singkat dia sudah tiba di hadapan tiga orang kakek yang datang lebih duluan itu. Bu Yung Tai yang menyaksikan kedatangan orang itu, tiba-tiba jadi terkejut dan segera bergidik, aneh, sudah puluhan tahun lamanya tak pernah munculkan diri, kenapa gembong iblis ini bisa bergabung dengan perkumpulan Tian Cekau? Kau kiranya orang yang datang belakangan ini tak lain adalah seorang kakek yang tinggi besar, bermuka bengis berikat kepala warna emas dan bermata hijau menyeramkan, dia bukan lain adalah Hun Simu Ong, gurunya sepasang malaikat hawa panas dan dingin. Padahal kedudukan Hun Simu Ong dalam dunia persilatan sangat tinggi, tapi nyatanya ia bersedia mendengarkan perintah dari Tian Cekau Chu, kejadian ini boleh dibilang sangat mencengangkan hati. Menyusul dengan kemunculan Hun Simu Ong, secara beruntun melayang datang pula lima sosok bayangan manusia. Berdebar juga Bu Yung Tai menyaksikan munculnya begitu banyak musuh tangguh, kalau dia diharuskan bertarung melawan Hun Simu Ong, maka sepuluh bagian ia yakin bisa mengimbangi, tapi kedelapan orang kakek itu pasti akan gunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk mencelakai jiwa Han Siong Kie. Sekarang ia baru menyesal mengapa tidak menuruti peringatan dari orang yang tak dikenal itu. Dari sekarang menyesal pun tak ada gunanya lagi. Dalam pada itu tiga orang kakek yang tiba lebih duluan tadi sudah memberi hormat kepada Hun Simu Ong, kemudian berkata, terimalah hormat kami untuk huhoat yang mulia. Tak usah banyak adat sahut Hun Simu Ong sambil mengulapkan tangannya, apakah laki perempuan dua orang itu berada di sini benar jawab salah seorang kakek itu. Mereka berada dalam rumah petani di depan sana berjaga-jagalah kalian berdelapan di tiga penjuru tempat ini, pun huhoat akan masuk ke ruangan untuk menangkap mereka terima perintah serinta. Tiga delapan orang itu memencarkan diri dan masing-masing menempat di satu posisi, sementara itu Hun Simu Ong menuju ke rumah dihadapannya dengan langkah lebar. Sudah tentu Bu Yung Tai tidak mengijankan lawannya mendekati tempat itu, serta merta ia bangkit berdiri dan menegur, jago lihai dari manakah yang telah datang mendengar teguran tersebut Hun Simu Ong segera berhenti, dengan tatapan matanya yang berwarna hijau ia menatap sekejap lawannya, kemudian tanpa kuasa lagi mundur selangkah ke belakang. Mungkin selama hidupnya Raja Iblis yang berusia seratus tahun ini belum pernah menyaksikan perempuan secantik ini, seketika itu juga ia dibikin tertegun. Kembali Bu Yung Tai bertanya, boleh aku bertanya siapakah nama besar saudara? Aku adalah Hun Simu Ong jawab kakek itu sambil tertawa seram. Mendengar jawaban itu Bu Yung Tai menjerit kaget dan berkata, oh oh oh, maaf, maaf, kiranya adalah Lociampu yang telah berkunjung kemari. Bocah keparat, kau tak usah bergurau lagi dengan diriku, hayo bicara saja terus terang sekali lagi Bu Yung Tai berteriak kaget, eh eh eh. Apa maksud Lociampu berkata demikian panggilan Locian Cue yang berulang kali ini lama-kelamaan membuat Hun Simu Ong jadi rada kikuk terutama ucapan itu diucapkan oleh seorang perempuan cantik jelita. Aha, kamu ini sudah tahu tapi masih bertanya, lebih baik mengaku saja terus terang bentaknya. Tapi Bu Ampue sungguh tidak tahu bagaimana musti mengakunya terus terang kalau kau tak tahu urusan, kenapa kau hadang jalan pergiku sekarang Bu Ampue sedang menjadi pelindung buat seorang sobatku, karenanya aku minta Lociampu suka memaklumi kata Bu Yung Tai dengan wajah serius. Apakah sobatmu itu adalah manusia muka dingin yang menjadi ketuanya perguruan Tianlem betul, dari mana Lociampu bisa tahu? Bu Yung Tai keheranan. Kalau begitu tak salah lagi, aku memang datang lantaran dia, juga lantaran kau jawab Hun Simu Ong cepat. Oh oh jadi Lociampu datang kemari lantaran kami berdua meskipun di luarannya Bu Yung Tai kelihatan tenang sekali, padahal kegelisahannya sukar dilukiskan dengan kata-kata, dia jelas mengerti bahwa Han Siong Kiai sedang bersemedi, maka asal Hun Simu Ong atau salah seorang di antara delapan kakek tua itu berhasil masuk ke dalam ruangan itu maka akibatnya akan luar biasa sekali. Tapi urusan sudah di depan mata, sekalipun gelisah juga percuma, maka perempuan itu kembali menunjukkan sikap tidak habis mengerti, lalu bertanya, Bu Ampu berdua merasa tak pernah melakukan sesuatu kesalahan yang melukai Lociampu. Kenapa Lociampu aku sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadaku, melaksanakan tugas? Lociampu kah seorang jago yang tersohor, dalam dunia persilatan dianggap seorang pemuka dunia persilatan, masa benar kalau Lociampu sedang menjalankan perintah? Aku tidak percaya kalau Lociampu suka diperintah orang siapa yang memerintah diri mu Hun Simu Ong. Yang kelihatan merasa serba salah, ia lantas membentak keras, Ah ah ah, kamu tak usah cerwet melulu, lihat seranganku ini. Akanku bekuk dulu dirimu dengan cepat tangannya yang besar seperti kipas, ia lantas mencengkeram tubuh Bu Yung Tai, bukan saja cengkeraman tersebut cepat bahkan ganas dan luar biasa, rasanya susah untuk menemukan orang yang sanggup menghindari serangannya itu. Bu Yung Tai terkesiap ia putar badan sambil melejit ke samping, manis sekali gayanya waktu menghindar. Terkejut juga Hun Simu Ong menghadapi kelincahan musuhnya, ketika cengkeramannya mengenai sasaran yang kosong dari serangan mencengkeram di alantas merubah menjadi serangan pukulan. Wes dengan dasyatnya dia menghantam perempuan itu. Untuk kedua kalinya Bu Yung Tai berkelit ke samping, serunya, lociampua, sudah dua kali boampua mengalah kepadamu. Dua kali menemui kegagalan, hawa amarahun Simu Ong memuncak dengan suara yang keras ia membentak. Bocah keparat, tak kusangka kau punya ilmu simpanan, sambutlah lagi beberapa jurus seranganku ini sambil membentak keras, secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan yang kesemuanya merupakan serangan-serangan mematikan yang bertenaga besar. Bu Yung Tai cukup memahami kemampuan yang dimilikinya, dia tak sudi menerima ancaman itu dengan keras lawan keras, seperti bayangan Sukma hanya sekali berkelejit tahu-tahu dia telah melompat keluar dari lingkaran hawa serangan, sampai saat itu Bu Yung Tai belum juga melepaskan serangan balasan, sebab ia berusaha mengulur waktu sepanjang-panjangnya. Hun Simu Ong tidak menyangka kalau musuhnya memiliki ilmu silat yang setinggi itu, serangan beruntunnya sebanyak tiga jurus yang dilancarkan dengan tenaga besar dan kecepatan tinggi itu bisa dihindari dengan begitu saja, bicara mengikuti peraturannya maka sekarang ia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang lagi. Murid Nyasi Malaikat Hawa Dingin Mos Yu Ing memperlakukan peraturan yang mana tak akan membunuh korbannya jika mampu menghindari tiga jurus serangannya, dan sekarang perempuan baju merah itu sudah lolos dari tiga jurus serangannya, menurut aturan dia harus segera angkat kaki, tapi kali ini ia tak dapat berbuat begini sebab ia datang untuk melaksanakan perintah dari Tian Chee Kau Chu. Maka dalam malu dan gusarnya, ia menerjang maju lebih ke depan, sepasang telapak tangannya direntangkan dan langsung menyerang sekujur badan buyung tai. Menghadapi serangan yang begitu genasnya, terpaksanya nyonya cantik berbaju merah itu harus menggigit bibir melakukan perlawanan, telapak tangan kirinya diayunkan ke udara, sementara telapak tangan kanannya melepaskan serangan kilat. Dengan adanya gerakan itu, Hun Simo Ong yang sedang melancarkan serangan segera merasakan munculnya suatu tenaga hisapan yang membawa daya pukulannya menghantam ke samping baru ia merasa kaget segulung tenaga pukulan yang kencang menyergap tiba dari depan, terpaksa ia tarik kembali serangannya dan melompat ke samping. Kejadian seperti ini baru, dialaminya untuk pertama kali, sebab selama bertempur melawan orang belum pernah ia didesak sampai menghindarkan diri ke samping. Pada saat tubuhnya menyingkir ke samping itulah, mendadak sepasang telapak tangannya dilontarkan kembali dengan melancarkan serangan ke depan dan melancarkan bacokan gencar. Waktu itu buyung tai belum sempat menarik kembali serangannya, ketika pukulan musuh yang gencar telah menyerang datang terpaksa ia memutar tangannya di depan dada dengan maksud memunahkan kekuatan lawan, apa mau dikata tenaga dalam musuh setingkat lebih sempurna. Belang di tengah benturan keras dia sendiri yang malahan tergetar sampai mundur ke belakang beberapa langkah. Hun Simo Ong lebih terkejut lagi setelah menyaksikan pihak musuh hanya terdorong mundur beberapa langkah saja setelah menyambut serangannya itu dengan keras lawas keras, bahkan sama sekali tidak menderita luka, pikirnya, kalau tidak mampu membereskan bocah keparat perempuan ini, nama besarku pasti akan tamat riwayatnya berpikir sampai di situ, hawa napsu membunuh lantas menyelimuti wajahnya, ia melompat ke depan dan secara beruntun melancarkan delapan buah serangan berantai. Delapan buah serangan berantai itu dilancarkan dengan tujuan untuk membereskan nyawa lawan kedasyatannya melebih ombak samudera yang ketimpa angin puyuh, bahkan delapan buah serangan datangnya dari delapan arah, kecepatan serta kehebatannya mengerikan. Paras muka buyung tai berubah hebat, ia mengerti tak bisa menghindarkan diri lagi dari ancaman lawan, maka hatinya jadi nekat, dia putar telapak tangannya dan menyambut serangan tersebut dengan kekerasan belaang diiringi jerit kesakitan yang memekikan telinga buyung tai mencelat sejauh satu kaki lebih dan muntah darah segar. Tapi sewaktu tubuhnya hampir terbanting ke tanah tiba-tiba ia berjumpalitan beberapa kali di udara, ketika jatuh ke tanah ia masih tetap dalam posisi berdiri. Hun si moong tertegun, tapi sejenak saja ia sudah melayang kembali delapan dipa ke depan dan siap melancarkan lagi serangan. Buyung tai mendengus dingin, tangan kanannya segera diayun ke muka, segumpal jarum lembut seperti bulu kerbau bagaikan hujan grimis segera berhamburan ke atas udara, serangan itu sama sekali tidak menimbulkan suara kendatipun musuhnya seorang musuh tangguh namun dalam kegelapan untuk memukul rontok ancaman itu bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang. Tapi Hun si moong memang seorang jago silat yang lihai, dalam dunia persilatan ia menempati posisi ketiga, kendatipun di tengah kegelapan namun matanya yang tajam dapat menyaksikan segala sesuatunya seperti dalam keadaan tengah hari saja, telapak tangannya segera diputar sedemikian rupa membuat hujan jarum itu seketika tersapu rontok semua. Buyung tai tak mau menyianyikan kesempatan yang sangat baik itu, sementara lawannya sedang kerepotan untuk memukul rontok ancaman tersebut, ia telah maju dan menyerang lagi dengan tangan kirinya. Tiba-tiba Hun si moong menarik diri dan melayang mundur sejauh satu kaki lebih, teriaknya keras-keras, eh, 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 tunggu sebentar wajah buyung tai tampak menyeringai seram, biji matanya memancarkan sinar penuh hawa pembunuhan, ujarnya dengan dingini ada apa sedap bukan rasanya jarum toh hun ciam itu Hun si moong tak menggubris ejekan musuhnya, dia malahan berbalik bertanya, apa hubunganmu dengan toh hun si an li, dewi cantik pembetot sukma sekarang giliran buyung tai yang tertegun, sesudah sangsi sebentar jawabnya, dia adalah mendiang guruku, dia adalah mendiang gurumu, teriak hun si moong setengah menjerit, tubuhnya yang tinggi besar kelihatan gemetar keras, jadi-jadi dia sudah mati benar. Ada apa hun si moong menggerakkan tubuhnya dan maju lima dipa ke depan. Buyung tai khawatir dia melancarkan serangan lagi, maka sambil mengayunkan telapak tangannya dia siap melancarkan pula serangan jarum. Eh 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 tahan-tahan cepat hun si moong berteriak aku bukan hendak menyerang, aku hanya ingin menanyakan kepadamu, benarkah engkau adalah ahli waris dari tok hun si an ci kalau benar lantas mau apa sudah berapa tahun dia menghembuskan napasnya yang penghabisan. 20 tahun A.A.A. sudah 20 tahun hun si moong berpekik sedih, ia lantas menengadah dan memandang angkasa dengan wajah termangu-mangu, agaknya ia sedang mengenang kembali kejadian masa lalu. Buyung tai jadi serba salah dibuatnya, ia tak tahu apa hubungan antara hun si moong dengan tok hun si an ci sebab semasa hidupnya tok hun si an ci yaitu gurunya tak pernah menyinggung tentang persoalan itu. Hun si moong jadi kaku seperti sebuah patung arca, sedikit pun tidak bergerak. Andai kata buyung tai kejam dan mau turun tangan pada waktu itu, miscaya hun si moong akan tewas secara mengenaskan, tapi ia tidak berpikir sampai ke sana sebab ia sedang memikirkan apa hubungannya hun si moong dengan gurunya, sebab dari sikap dan tingkah laku hun si moong sekarang dapat ia tarik kesimpulan bahwa hubungan mereka bukan dalam soal dendam melainkan berhubungan dengan soal cinta. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, kenapa tidak kugunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk membinasakan dirinya? Asal dia mati bukankah adik han juga akan terhindar dari malapetaka sebelum ia laksanakan niat itu, hun si moong telah bergumam lagi, ah ah ah, dia sudah mati, sungguh tidak kusangka dia sudah mati, sinar matanya yang hijau tajam segera dialihkan kembali ke atas wajah buyung tai, tanyanya lagi dengan gemetar, jenazahnya dikebumikan di mana? Terbentur dengan sorot matanya yang menggidikan hati, buyung tai tercekat rasanya, bukan menjawab ia malahan balik bertanya. Lociampual, sebelum ku jawab pertanyaanmu itu, lebih dulu ingin ku tanyakan apa hubunganmu dengan mendiang guruku aai orangnya saja sudah mati, segala sesuatunya telah berlalu, apa gunanya kau tanyakan lagi kalau memang begitu, maafkanlah boampu kalau tidak dapat menerangkan kepadamu tidak bagaimanapun juga kau, kau harus memberitahukan persoalan itu kepadaku kalau memang demikian, lebih baik lociampual terangkan dulu apa hubunganmu dengan mendiang guruku, sinar matohon si moong jadi redup, akhirnya dia mengalah. Baiklah akan ku terangkan kepadamu, pada saat itulah tiba-tiba dari dalam ruangan berkumandang suara jerit kesakitan yang menyayat hati. Berdiri semua bulu kuduk Bu Yung Tai, ia merasa jantungnya hampir copot segera jeritnya, aduh celaka, ia menjejakan kakinya ke tanah dan segera menerjang masuk ke dalam ruangan. Bab 82. Baru saja Bu Yung Tai menggerakkan tubuhnya, kembali Hun Si Moong telah menghadang jalan perginya seraya berseru. Lebih baik kita lanjutkan pembicaraan antara kita berdua, kenapa kau mesti ikut campur dengan urusan yang terjadi di dalam ruangan tidak aku harus masuk ke dalam. Engkau akan selamatkan jiwanya HMMM Bu Yung Tai mendengus dingin jika manusia muka dingin sampai tertimpa malapetaka, perkumpulan Tian Chekau akan membayar hutang darah ini 10 kali lipat lebih besar. Perucapan tersebut penuh dengan hawa napsu membunuh, membuat siapapun yang mendengar merasakan jantungnya berdepak keras. Dalam dugaannya pasti ada orang berhasil menyergap masuk ke dalam ruangan itu, padahal ketika itu Hon Siung Kiai sedang bersemedi untuk menyembuhkan lukanya, dalam keadaan demikian jangankan seorang tokoh silat yang berilmu sangat tinggi, kendatipun seorang jago silat biasa sudah cukup untuk mencabut selembar jiwanya. Maka dengan perasaan hati yang amat gelisah, dia menjejakan kakinya dan kembali akan melayang masuk ke dalam ruangan rumah itu. Hun Siung memang bermaksud menghalangi jalan pergi nyonya cantik itu, sepasang telapak tangannya kembali direntangkan untuk menghalangi jalan pergi Bu Yung Tai. Serunya, orang-orang perkumpulan Tian Chi kau telah bersumpah tak akan melepaskan dirinya, dengan mengandalkan kekuatanmu seorang tak nanti usaha mereka bisa kau halangi Bu Yung Tai benar-benar marah sekali. Telapak tangannya dilontarkan ke muka dan secara beruntun melancarkan dua buah pukulan dasyat, dalam melancarkan serangannya ia telah sertakan tenaga dalam yang dimilikinya, hebat sekali jadinya memaksa Hun Si Mo Ong seketika itu juga terdesak mundur. Menggunakan kesempatan itu Bu Yung Tai menyelingap ke depan jendela dan melongok ke dalam tapi apa yang terlihat olehnya membuat perempuan itu tertegun. Han Sean Kie yang dikhawatirkan tewas atau terluka, masih duduk di atas pembaringan dalam keadaan segar bugar, kabut putih tengah menyelimuti ubun-ubunnya, ini menandakan kalau semedinya tengah mencapai puncak yang paling tinggi, sementara di samping pintu terkapar sesosok mayat dan orang itu tak lain adalah salah seorang di antara delapan kakek tua yang datang bersama Hun Si Mo Ong itu. Siapakah yang membinasakan orang itu? Mungkinkah Han Si Ong Kie? Mustahil kalau dia bisa melancarkan serangan, tapi kalau bukan dia, hasil karya siapakah itu sementara nyonya cantik baju merah itu masih termenung, kembali ada tiga orang kakek tua menyerbu masuk ke dalam ruangan. Bu Yung Tai tidak berisik, pun tidak mendatangkan suara apapun, begitu melihat ada musuh menyerbu masuk ke ruangan, segenggam jarum tohun ciam yang telah disiapkan di tangannya segera diayun ke depan dan sebagaimana diketahui jarum tohun ciam lembutnya seperti bulu kebau, lagi pula mengandung racun yang jahat sekali, ditambah pula sekali melepaskan serangan. Puluhan batang telah dilancarkan tanpa menimbulkan suara, sebelum tiga orang kakek itu menyadari apa yang telah terjadi, jarum beracun itu sudah menyambar tiba. Tiga kali jeritan kesakitan berkumandang memecahkan kesunyian, dalam ruangan itu kembali telah bertambah dengan tiga sosok mayat. Sementara itu Hun Simo Ong telah tiba di belakang Bu Yung Tai, ketika menyaksikan kejadian itu ia jadi amat marah, segera bentaknya, enyah kau dari sini. Sambil membentak jari tangannya langsung mencengkeram tubuh perempuan itu dan melemparkannya satu kaki dari tempat semula. Begitu berhasil menyisihkan musuhnya Hun Simo Ong segera mengayunkan telapak tangannya dari depan jendela, langsung menghantam tubuh Han Xiong Kie yang sedang mengatur pernapasan. Bila serangan itu sampai terkena sasaran, miscaya Han Xiong Kie akan mampus dalam keadaan mengenaskan. Tapi di saat yang amat kritis itulah tiba-tiba terasa desingan angin tajam menyambar datang menyusul kemudian, duuk, serangannya terbentur oleh kekuatan lain yang mengakibatkan Hun Simo Ong tergetar mundur satu langkah lebar. Sekarang terbuktilah sudah bahwa dalam ruangan itu telah bersembunyi seorang tokoh silat yang berilmu sangat tinggi. Sebelum gembong iblis tua itu sempat melakukan sesuatu tindakan lagi, Bu Yung Tai telah melayang kembali ke hadapannya, malahan kali ini dia berdiri dengan tunggungnya menyumbat di mulut jendela. Minggir kau tidak aku tidak akan menyingkir, kau mau apa aku tak ingin melukai dirimu, lebih baik cepat-cepatlah tinggalkan tempat ini tidak aku tak mau menyingkir Bu Yung Tai masih tetap ngotot. Hun Simo Ong marah, sepasang telapak tangannya kembali siap diayunkan ke muka. Berbicara dari tenaga dalam yang dimiliki Hun Simo Ong, untuk menghancurkan bangunan rumah yang terbuat dari batu bata ini bukanlah suatu pekerjaan yang susah dan asal. Rumah itu roboh niscaya Han Siong Kia akan mati secara mengerikan tentu saja Bu Yung Tai jadi gelisah, dengan cepat jarum toh Hun Ciam dilontarkan ke muka. Hun Simo Ong menyikir ke samping, kemudian setelah berputar di udara ia menerjang kembali ke samping Bu Yung Tai dan langsung mencengkeram nyonya cantik itu, serangan tajam dan mengerikan, bila terkena niscaya perempuan itu akan cedera. Bu Yung Tai terdesak hebat, terpaksa dia harus meninggalkan mulut jendela yang dilindunginya itu untuk bergeser lima dipak ke samping. Memang itulah maksud tujuan Hun Simo Ong, begitu perempuan baju merah kena dipaksa untuk menyingkir, sepasang telapak tangannya diayun kembali ke depan untuk menghajar roboh dinding rumah. Kau berani mentak Bu Yung Tai Gusar. Dengan menghimpun tenaga dalam yang dimilikinya, ia menerjang ke muka, dalam serangannya ini dia telah mempertaruhkan pula selembar nyawa sendiri. Menghadapi ancaman nekat ini Hun Simo Ong dipaksa mau tak mau harus menarik kembali serangannya. Belang suatu benturan keras terjadi, dalam bentrokan tersebut masing-masing terdesak mudur satu langkah lebar. Buda ingusan gembor Hun Simo Ong dengan suaranya seperti geledek. Oleh sebab kau adalah murid toh Hun Sian Chi, maka aku tak ingin terlibat pertarungan denganmu, lebih baik cepatlah enyah dari sini tidak kembali. Bu Yung Tai membentak keras, Hun Simo Ong, kau tak boleh melukai dia. Aku harus membunuh bocah itu, karena aku sedang menjalankan tugas serta kewajiban. Kalau begitu, musnahkan dulu aku. Kemudian baru kau lakukan apa yang ingin kau lakukan. Baik kalau engkau berkeras kepala terus dan tak mau mendengarkan nasihatku, terpaksa aku pun tak akan memikirkan soal-soal yang lain lagi, terpaksa engkau harus kusinkirkan dulu dari sini sambil berkata, sekaligus dia melancarkan 18 buah pukulan berantai ke depan. Semua pukulan itu dasyat dan disertai tenaga yang amat sempurna. Seketika itu juga Bu Yung Tai terdesak hebat kembali dia dipaksa untuk mundur sejauh satu kaki dari posisinya semula. Setelah berhasil menyingkirkan lawan, Hun Simo Ong memutar badan dan berusaha untuk merobohkan kembali dinding bangunan itu. Sekarang Bu Yung Tai terjebak sehingga mati langkah, untuk menghalangi niat musuhnya jelas sudah tak sempat lagi, dengan nekat ia lantas mementak keras, aku akan beradu jiwa dengan dirimu sepasang tangannya diayunkan berulang kali, jarum toh Hun Ciam segera menciptakan selapis cahaya jarum yang menyelimuti daerah seluruh lima kaki lebih. Tak terkirakan marahnya Hun Simo Ong menghadapi serangan maut yang dihadapinya, timbul kembali sifat buasnya yang selama ini terpendam dalam dasar hati, diputarkan sepasang tangan itu sekencang gasingan, dan disapunya kabut jarum yang mengurung sekeliling lingkaran tubuhnya, kemudian melejit ke udara, seperti burung elang yang siap menyambar anak kelinci diterkamnya Bu Yung Tai dengan ganas, telapak tangan kirinya langsung dibacok ke bawah. Cukup lama Bu Yung Tai mengenal keganasan manusia yang bernama Hun Simo Ong, dia pun cukup tahu akan kehebatan angin pukulannya, dalam keadaan begini ia tak mau menangkis serangan musuh secara bodoh, maka dengan kelincahan tubuhnya dia melayang lima depa jauhnya dari posisi semula, dari situ telapak tangannya baru diputar ke atas untuk menangkis. Hun Simo Ong menjengek sinis, tubuhnya berpusing kencing di tengah udara, lalu pada saat yang paling tepat telapak tangan kanannya ikut membacok ke bawah, suatu rangkaian serangan gabungan yang rapat dan tepat, seakan-akan jaring langit yang dipasang untuk menjebak seluruh bumi. Betul juga, setelah diserang oleh pukulan kiri kanan secara bersamaan waktunya, Bu Yung Tai jadi panik dan kebingungan, dia mau melejit ke samping untuk menghindarkan diri tak bisa, mau mundur juga tak sempat, akhirnya disambutnya juga serangan itu dengan kekerasan. Duk, suatu benturan nyaring tak dapat dihindari, perempuan itu mendengus tertahan, tubuhnya mundur dengan sempoyongan, gumpalan darah meleleh keluar dan membasahi ujung bibir serta pakaiannya. Hun Simo Ong tertawa makin seram, tentu saja dia tak mau melepaskan kesempatan baik itu dengan begitu saja, sesampainya di atas permukaan tanah ia menerobos maju ke depan lalu disodoknya kembali, tinju yang keras bagaikan besi itu ke perut lawan. Duk, sekali lagi tinju maut itu bersarang di perut perempuan genit itu. Percikan noda darah telah membasahi seluruh wajah Bu Yung Tai, ia sudah mundur beberapa langkah dengan badan sempoyongan, tapi pancaran sinar matanya masih tajam, sinar matu itu penuh diliputi rasa benci, dendam serta nafsu membunuh yang tebal, begitu tebal dan mengerikannya. Membuat gembong iblis yang disedani orang banyak itu pun jadi bergidik dan mengkirik hatinya. Akhirnya gembong iblis yang disedani banyak orang itu menghela nafas panjang, katanya, A-A-A-I, Sudahlah, jangan mendongkol secara berlebihan, katakan mengapa kau bela mati-matian bocah itu? Dia toh bukan sanakmu, bukan keluargamu juga, juga bukan suamimu. Aku cinta padanya kau mengerti. Aku cinta padanya kau paham tentang cinta teriak Bu Yung Tai sambil menggertak gigi. Hunsi Moong seperti terkena aliran listrik, sekujur tubuhnya bergetar keras setelah tertegun sejenak seperti orang, Bego, akhirnya ia mengangguk seraya bergumam, Ye-A-A, Ye-A-A, aku tahu, aku tahu, cinta, cinta, aneh sekali tingkah laku kakek itu, lagaknya betul-betul seratus persen Bego, malahan lebih mirip seperti orang sinting yang lagi ngoceh. Ini menyebabkan Bu Yung Tai malah tertegun dan dibuat keheranan oleh musuhnya. Ak-A-A, masa iblis tua yang umurnya sudah mendekati seratus tahun dan siap masuk liang kubur ini juga mengerti tentang cinta demikian ia berpikir, atau mungkin, di masa lalu dia pernah mengalami pula suatu masa percintaan yang menyedihkan tiba-tiba ia teringat akan gurunya yang telah tiada. Tuhun Sianci, Dewi Glenit pencabut nyawa, Ye-A-A, benar, pastilah urusan ini ada hubungannya dengan gurunya. Timbul suatu keinginan aneh dalam hati kecilnya, tiba-tiba saja ia berniat untuk membongkar rahasia gurunya itu. Baiklah tiba-tiba Haun Simoong berseru sambil mendepakan kakinya ke atas tanah, Demi kau, ku lepaskan bocah muda itu tapi, hanya sekali ini saja, hanya satu kali ini saja memangnya aku butuh dua kali sumpah buyung tai di hati, cukup satu kali ini saja, memang hanya aku butuhkan sekali ini, masakah dia bakal terluka dua kali? Kunyuk monyet tua. Kalau dia tidak terluka parah dan harus mengatur pernafasan untuk menyembuhkan lukanya itu, Kau Haun Simoong tak berakal menangkan dia, ilmu silatmu tak nanti tandingannya, karena gembira dan lega, perempuan itu malah lupa dengan luka dalam yang diduritanya, saat ini dia lebih memperhatikan keselamatan si anak muda itu daripada dirinya sendiri, maka segera tanyanya, berlakukah perkataanmu itu? Kau tak akan mungkir lagi kau anggap aku suka main-main. Kau anggap perkataanku tidak berbobot? Huh, untung ku pandang wajahmu, kalau tidak, kerek sekali bacok habis sudah nyawa bocah muda itu. Baik aku percaya dengan perkataanmu itu, tapi untuk membuktikan bahwa kau tidak bermain-main, perintahkan kepada sisa empat begundal Tian Chee kau yang masih ada dalam ruangan itu agar segera mengundurkan diri dari situ. Aku pikir tak usah itu tak penting. Kenapa teriak buyung de agak marah? Masa kau tak tahu? Dalam ruangan itu kan sudah siap sedia seorang jago lihai yang setiap saat melindungi keselamatan bocah itu? Dengan kepandaian yang begitu tinggi, aku pikir empat orang anak buahku tak mungkin bisa menandinginya dengan seimbang. Buyung Taib berpikir sebentar, Betul juga. Apa yang dikatakan itu memang benar, tapi, siapakah jago lihai yang bersembunyi di dalam ruangan itu? Akhirnya dia pun mengangguk tanda setuju. Yee, ae, seandainya tiada perlindungan dari tokoh sakti yang bersembunyi di balik kegelapan itu, pukulan maut yang dilancarkan Hun Simoong lewat dinding ruangan tadi memang sudah cukup untuk merenggut nyewahan Sean Kiet. Bocah itu pasti sudah tergeletak mampus pada saat ini, disekanya Nodadah yang membasahi ujung bibirnya, kemudian dengan nada menyelidik dan bertanya, Baik, untuk menghargai kebesaran jiwamu yang telah mengampuni nyawa bocah muda itu, aku tetap menyebutmu sebagai Lociampuwe. Lociampuwe bolehkah aku tahu, apa alasanmu sehingga bersedia untuk melepaskan dia mimik wajah Hun Simoong yang menyeramkan itu berkejang-kejang sebentar seperti orang menahan kesakitan, lalu katanya dengan sedih, Selama hidupnya aku telah berbuat salah kepadanya, maka setelah dia mati, aku tak ingin melakukan segala perbuatan yang dapat menambah ketidaktenangan arwahnya di alam baka dia. Siapa yang kau maksudkan sebagai dia seru perempuan itu keheranan? Siapa lagi? Yee, Tentu saja gurumu, toh Hun Sianci si perempuan genit pencabutnya waohooh, jadi kalau begitu antara Lociampuwe dengan mendiang guruku ada, orangnya saja sudah mati, buat apa dibicarakan lagi tuh? Kas Hun Simoong cepat, matanya berkaca-kaca, hampir saja air matanya meleleh keluar, semua kenangan, semua keindahan sudah ikut lenyap bersama berlalunya waktu. Tapi kenangan toh selalu terasa baru. Kenangan manis tak akan ikut terlarut bersama berlalunya seng waktu. Bukan begitu Lociampuwe tanda tanya kata perempuan itu tertawa. Hun Simoong mengeluh, mengeluh penuh kepedihan yang tak terkirakan, ditatapnya wajah puyung payi dengan sinar mati yang redup lalu bisiknya lirih, bocah manis, apakah kau hendak memaksa aku untuk menggali kembali kenangan lama yang lama ku pendamai, di dasar hati? Apakah kau memaksa aku untuk mengenang kembali semua kejadian sedih, semua kejadian menyayat hati yang telah ku walami di masa lampaun adanya setengah memohon belas kasehan, sama sekali tak tercermin lagi kewibawaannya sebagai seorang gembong iblis yang disedani orang. Bu Yung Tai tertunduk, ikut pedih hatinya melihat kemurungan kakek tua itu, ia merasa Hun Simoong tidak menakutkan lagi, hak kekatnya dia tak lebih hanya seorang kakek yang patut dikasehani. Kalau Toh Lociampuwe keberatan, tentu saja Bu Ampuwe tak akan memaksa sahutnya kemudian dengan suara yang lirih hampir tak kedengaran. Hun Simoong yang perkasa dan disedani banyak jago, kini berubah jadi seorang kakek lemah yang tak berdaya dan patut dikasihani, dia tertunduk sedih dan berkata lembut, ya, kejadian ini sudah berlangsung 60 tahun berselang, ketika itu aku sedang mengejar guru ngutoh Hun Sian Chi, aku mengejarnya dan berusaha mendapatkan cintanya, untuk itu aku telah mendatangi puncak Jit Kuan Hang di Bukit Taisan dan melakukan pengacauan atas diselenggarakannya pertemuan besar kunci NGHWE, dalam dua gebrakan ku hajar mampus jago paling lihai di kolong langit, lalu dalam beberapa ratus jurus ku bantai seratus orang jago. Lebih, akhirnya gurumu bersedia untuk kawin dengan aku, tapi kemudian, tapi kemudian, bagaimana selanjutnya tanya Bu Yung Taii dengan perasaan ingin tahu. Akhirnya aku telah kehilangan dia lagi, kenapa Hun Simo Ong tarik napas panjang-panjang, agaknya ia sedang berusaha untuk mengendalikan pergolakan hatinya yang kencang, lalu baru katanya lebih jauh, aku telah mencintai perempuan lain, aku terpikat, tergila-gila oleh kecantikan dan kepandayan merayu perempuan itu, tapi, ketika akhirnya ku ketahui tipu muslihat di balik rayuan maut perempuan rendah itu, ketika ku sadari bahwa tujuan perempuan itu memikat aku tak lain adalah untuk menyadap ilmu silat yang kumiliki. Ku bunuh perempuan itu dengan penuh kebencian, lalu ku laril kembali ke pangkuannya, tapi, sayang, sayang aku terlambat. Gurumu telah bersumpah tak akan menemui ku seumur hidupnya lagi, ia berhenti sebentar untuk tukar napas, lalu sambungnya lagi lebih jauh, aku benar-benar menyesal, menyesal sekali atas perbuatan yang telah ku lakukan, tapi, nasi telah menjadi bubur, menyesal pun tak ada gunanya, maka aku berkelana kembali dalam dunia persilatan, aku berharap suatu ketika gurumu akan berbalik hati dan mencintai aku lagi, setahun, dua tahun, sepuluh tahun, bahkan sampai sekarang, sampai dia mati, oh ha, sampai dia mengakhiri hidupnya, aku gagal untuk mendapatkannya kembali, tahukah kau? Aku sangat mendambalkan kasihnya. Aku sangat berharap dapat mengucapkan permintaan maafku kepadanya, tapi kesemuanya itu kini tak mungkin terjadi lagi. Aku tahu, di dunia ini dia hanya mencintai aku seorang, dia pun mengusir masa hidupnya dengan penuh kesepian dan kesengsaraan, tak terkirakan rasa sesal yang bertumpuk dalam hatiku, dan aku ingin mengutarakan kesemuanya itu kepadanya, tapi dia, dia telah mati, dua titik air matu jatuh berlinang membasai paras muka Hunsi Moong yang mulai keriput. Bu Yung Tai benar-benar merasa terharu sekali, ia tak pernah menyangka kalau gembong iblis yang disegani banyak jago dalam dunia persilatan ini sebetulnya adalah seorang yang romantis, dia pun tak menyangka kalau itulah alasannya mengapa ia bersedia memberi muka kepadanya, walau hanya untuk kali ini. Lo Chiampo katanya kemudian dengan sikap amat menghormat, bila arwah guruku dapat mengetahui isi hati Chiampo ini, aku yakin arwah suhu pasti akan tersenyum dan terhibur Hunsi Moong termenung untuk beberapa saat lamanya, ia seperti lagi memikirkan sesuatu, kemudian tanyanya, siapa namamu Boampuad bernama Bu Yung Tai? Bu Yung Tai, jenazah gurumu dikebumikan di mana pek imu di Bukitiam Congsan pek imu di Bukitiam Congsan maksudmu gembong iblis itu menegaskan lagi. Benar sesaat suasana jadi hening, lalu setelah berpikir sebentar Hunsi Moong berkata lagi, tentunya kau tak akan keberatan bukan bila jenazahku besok juga dikubur di sisinya Bu Yung Tai menganggup meski tiada kata-kata yang diucapkan lagi. A-a-a-i, kalau memang begitu, aku akan mohon diri lebih dulu, semoga kita dapat bertemu lagi tak lama kemudian kata kakek itu lirihi baru beberapa langkah gembong iblis itu berlalu, ketika Bu Yung Tai tiba-tiba berteriak, Lo Ciam Pua, tunggu sebentar Bo Ampua masih ingin menanyakan sesuatu hal kepadamu, cerita mengenai hubungan cinta antara Hunsi Moong dan To Hunsian Chi tidak dikisahkan dalam buku ini, harap pembaca maklum. Apa yang hendak kau tanyakan lagi? Ditanya Hunsi Moong terheran-heran Bo Ampua ingin bertanya kepada Lo Ciam Pua, karena persoalan apakah sehingga engkau munculkan diri kembali dalam dunia persilatan. Mimik wajah Hunsi Moong yang keriputan agak diliputi emosi, tapi hanya sebentar ia sudah dapat mengendalikan perasaannya lagi, sahuknya dengan suara dalam, muridku tertangkap dan tertawan dalam benteng maut, karena persoalan ini mau tak mau aku harus terjun kembali ke dalam dunia persilatan untuk menolongnya, muridmu siapakah dia, tentunya kau pernah mendengar manusia yang bernama In Yang Siang Set bukan sepasang malaikat hawa dingin dan panas betul sahut gembong iblis tua itu seraya mengangguk. Mereka adalah suami istri yang saling mencintai, tapi sejak 18 tahun berselang Yang Siang Set, si malaikat hawa panas, Kosuki telah lenyap dengan begitu saja hingga tak berbekas, dan baru-baru ini Im Siang Set, si malaikat hawa dingin, Mosiu Im berhasil mendapat kabar yang mengatakan bahwa suaminya disekap dalam benteng maut, dan sekarang aku telah diundang untuk membantunya, oh oh oh, jadi muridmu disekap dalam benteng maut tulang buyung tai dengan wajah tercengang bercampur ngeri. Betul. Beberapa waktu berselang telah mengajak Mosiu Im untuk bersama-sama menyerbu benteng maut, aku dengar ilmu silat yang dimiliki pemilik benteng maut luar biasa lihainya, bahkan tiada tandingannya lagi di kolong langit, bagaimana akhir dari penyerbuan kalian itu waah, alat rahasia yang diatur dalam benteng itu memang luar biasa lihainya, hampir saja aku jatuh kecundang di tangan mereka, yaa bukan saja penyerbuan kami itu gagal, malahan muridku Mosiu Im ikut terjebak pula di dalam benteng maut, kejadian itu benar-benar merupakan pengalaman pahit bagiku, perahuku sudah terbalik dalam selokan, apa rencana lociampu selanjutnya setelah terjadinya peristiwa itu tanya Bu Yung Tai kemudian apalagi? Tentu saja akan kubumi ratakan benteng maut itu dengan permukaan tanah sahut Hun Simoong sambil menahan geramnya. Bu Yung Tai termenung sesaat, tiba-tiba ia bertanya lagi, aku dengar lociampuye telah menjadi pelindung hukum dari perkumpulan Tian Chekau, boleh aku tahu apa sebabnya kau terima kedudukan serta jabatan tersebut karena aku mendapat pesan dari seseorang untuk melakukannya siapakah orang yang menyuruh lociampuye itu? Apakah aku boleh ikut tahu namanya? Hun Simoong cepat menggelengkan kepalanya. Tidak nama orang itu tak usah kau ketahui katanya. Tapi lociampuye, masa engkau tak memberi tahu nama orang itu kepadaku? Bu Ampuye kan cuma ingin tahu saja, hening suasana di sekitar tempat itu, tampaknya gembong iblis itu sedang putar otak untuk mempertimbangkan persoalan tersebut, tapi akhirnya dia mengalah, sahutnya, baiklah, kalau toheng kau cuma ingin tahu saja, aku dapat memberitahukan nama orang itu kepadamu, tapi kau harus janji bahwa berita ini tidak akan kau bocorkan kepada orang lain, setuju Bu Yung Tai membungkam, tapi dia mengangguk. Orang itu adalah Huan Yewit Koai, manusia paling aneh dari seluruh jagat, bisik gembong iblis tua itu kemudian. Apa? Huan Yewit Koai tanda tanya teriak Bu Yung Tai hampir saja melompat ke udara saking kagetnya, rasa kejut dan ngeri yang dirasakan hatinya sekarang benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata. Huan Yewit Koai adalah seorang pemuka persilatan yang muncul sejaman dengan Hun Simoong, kelihayaan ilmu silat dari kedua orang gembong iblis itu luar biasa sekali sehingga hampir seluruh dunia persilatan berada di bawah kekuasaan mereka. Jadi manusia yang bernama Huan Yewit Koai itu masih hidup di kolong langit bisik perempuan itu lagi. Benar dia memang masih hidup di dunia ini, pernah kau dengar dengan kata sesumbar yang pernah dia ucapkan tempoh hari? Dikata sesumbar apa dulu dia pernah sesumbar kepada orang banyak katanya suatu ketika seluruh dunia bakal tunduk di bawah perintahnya. Tapi kemudian dalam suatu pertarungan yang terjadi melawan Owi Yang Beng pemilik benteng maut itu, ia terhajar sampai cacat, maka cita-citanya itu terpaksa harus dilaksanakan oleh ahli warisnya Siapakah ahli warisnya Yewit Alam? Kenal bukan dengan orang itu kau maksudkan ketua dari perkumpulan Tian Cekau benar, itulah orangnya wah-ah-ah. Kalau memang begitu, tidaklah aneh kalau perkumpulan Tian Cekau bersumpah tak akan berdiri berdampingan dengan pihak benteng maut, mereka tentunya saling bermusuhan bukan tepat sekali terkaanmu itu lantaran demikian, maka Lo Chiampo tak segan-segan untuk menurunkan derajat sendiri dan bersedia untuk menjabat sebagai pelindung hukum dari perkumpulan itu boleh dibilang begitu, tapi yang pasti tujuanku yang terutama adalah menghancurkan benteng maut dari muka bumi lantaran manusia mengakibatkan bencana. Hun Simoong wahai Hun Simoong, Rupanya kau pun cuma manusia begitu-begitu juga serentetan teguran yang dingin bagaikan es tiba-tiba berkumandang memecahkan kesunyian. Dengan jantung berdebar keras lantaran terperan Hun Simoong berpaling, ia tak menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki pendatang itu sangat lihai sehingga kedatangannya sama sekali tak terasa olehnya. Titi, Bu Yung Tai Son tak menjerit kegirangan begitu melihat munculnya orang itu. Memang benar, orang itu tak lain adalah Hun Siong Kie, jago muda kita. Mula-mula Hun Simoong agak tertegun, menyusul kemudian sambil tertawa seram katanya, Bocah keparat, sebenarnya aku ada maksud untuk melepaskan engkau dalam keadaan selamat lociampu. Sebelum kakek itu menyelesaikan kata-katanya, Bu Yung Tai telah menukas dengan cepat, Bukankah perkataan yang telah kau ucapkan lebih berat dari Bukit Tai San? Bagaimana kalau sekarang juga ku persilahkan kepada lociampu untuk tinggalkan tempat ini sebelum Hun Siong Kie telah berkata lagi dengan nada dingin. Hun Simoong dengarlah baik-baik aku merasa berterima kasih sekali atas pertolongan yang telah kau berikan kepadaku dalam peristiwa tempoh hari. Hari ini ku putuskan untuk tidak melayani dirimu dalam segala bentuk pertarungan macam apapun. Hun Siong Tak Hun Simoong melotot besar, sinar matanya yang berwarna hijau tampak mengerikan katanya, Bocah keparat, tempoh hari ku tolong engkau lantaran kau pun pernah memberi bantuan kepada muridku yang bernama Mos Yu Ing, maka tentang soal itu tak usah kau persoalkan lagi, sebab kita sudah impas kita sama-sama tak punya hutang Bu Yung Tai sangat khawatir bila sampai terjadi pertarungan lagi di tempat itu. Ia tahu itu tidak menguntungkan pihaknya sebab Hun Siong Kie baru sembuh dari lukanya sedang dia sendiri sedang terluka parah, maka dengan gerakan cepat ia menghadang di hadapan anak muda ia lalu serunya tanpa sungkan-sungkan lagi, Lo Chiam Pual, silahkan pergi dari sini sekali lagi Hun Simoong menatap sekejap ke arah Hun Siong Kie, akhirnya dia putar badan dan bersuit nyaring. Apakah hengkau sedang panggil rekan-rekanmu tiba-tiba Hun Siong Kie bertanya dengan dingin. Ehem, ada apa tak usah dipanggil lagi sebab pada saat ini mereka sudah tak dapat bicara lagi jadi mereka sudah tewas semua di tanganmu teriak Hun Simoong dengan geramnya. Benar baik, ingatlah baik-baik bocah muda urusan kita akhirnya sampai di sini saja, Bila di kemudian hari kita berjumpa lagi, hati-hati dengan selembar jiwa anjingmu hee. Heee, heee sama-sama, sama-sama, kau pun mesti berhati-hati dengan selembar jiwa anjingmu, dengan geram penuh kemarahan Hun Simoong mendepak-depak kakinya ke atas tanah, lalu tanpa mengucapkan sepatah katapun dia putar badan dan berlalu dari situ, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan. Menanti jago tua yang disegani banyak orang-orang itu sudah menghilang dari pandangan, Hun Simoong Ki baru berpaling ke arah Bu Yung Tai sambil katanya, Cici, terima kasih banyak atas perhatianmu, terutama atas bantuan dan pembelaan yang telah kau lakukan dengan mempertaruhkan selembar jiwamu sendiri. Oh, adikku sayang jangan berkata demikian, aku sudah merasa puas melihat kasehat walafiat kembali, Oh, adikku sayang, kau telah sedar kembali bukan bisik perempuan itu lembut. Hal Shon Ki mengangguk. Bagaimana dengan Cici sendiri? Kau pun terluka parah luka memang iya, cuma tidak parah dan tidak terlampau serius, Oh, iya bagaimana dengan? Siapa yang kau maksudkan pemuda itu bertanya dengan wajah tercengang dan tidak habis mengerti? Itu, orang yang berada dalam kamarmu orang-orang yang mana siapakah dia anak muda itu semakin kebingungan. Entahlah, aku sendiri pun tak tahu ai-i-i, andai kata ia tidak melindungi keselamatanmu secara diam-diam, mungkin aku sudah kehabisan akal untuk membendung serbuan mereka dan mungkin engkau pun sudah menemui ajalnya secara mengerikan. Dan terkesiap juga hati Han Shon Ki-ai setelah mendengar perkataan itu, ia tak tahu siapakah tokoh sakti yang secara diam-diam melindungi keselamatan jiwanya itu, dia cuma ingat dikala semedinya baru selesai dan matanya dibuka kembali, pandangannya yang tertuju pada empat sosok mayat yang menggeletak di tepi pintu, waktu itu dia mengira pastilah mayat-mayat itu adalah hasil karya dari Bu Yung Tai. Kemudian dia keluar dari kamar, dan ditemuinya orang bersembunyi di samping rumah, karena curiga ia menghampiri mereka lalu setelah menegaskan bahwa orang-orang itu adalah musuhnya, dengan suatu ilmu kepandayan yang sangat tinggi ia bunuh keempat orang kakek itu dengan care paling keji, kemudian dia pun munculkan diri di tengah arna. Mendengar kisahnya itu, sekarang giliran Bu Yung Tai yang merasa terperanjat, ia melongo dan untuk sesaat tak tahu apa yang mesti dikerjakan. Han Siang Ki sendiri pun termenung dengan pikiran kalut. Siapa gerangan orang yang membantu diriku secara diam-diam itu? Siapakah dia pikiran tersebut selalu berkecambuk dalam benaknya, setelah termenung beberapa saat, akhirnya ia mengemukakan pendapatnya. Cici, mungkinkah orang itu adalah si pengirim surat peringatan sebab aku rasa kecuali dia tak ada yang bisa dicurigai lagi. Bu Yung Tai tidak langsung menjawab, dia pun termenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Eh, mungkin juga orang itu. Kalau toh benar orang itu, mengapa secara diam-diam ia tinggalkan pula tempat ini? Ya, aku sendiri pun tak tahu. Aku tak dapat memecahkan teka-teki yang memusingkan kepala ini. Han Siang Ki masih coba berpikir dan berusaha untuk menemukan orang itu, tapi akhirnya toh menyerah juga, sambil menghela nafas dan gelengkan kepalanya berulang kali keluhnya. Aai, terlalu banyak sudah hutangku kepada orang lain, entah sampai kapan semua hutang itu baru dapat kubayar lunas adikku sayang, aku harap perkataanmu itu tidak menyangkut juga cicimu, tiba-tiba perempuan itu menyela. Kenapa ah tidak apa-apa? Bab 83 Cici, karena aku, kau telah berjuang dengan mempertaruhkan jiwa raga, sampai matipun aku Han Siung Ki tak akan melupakannya bisik anak muda itu sangat terharu. Bu Yung Tai tersenyum, tersenyum penuh kehangatan dan kemesraan, bagaikan tatapan seorang istri terhadap suaminya. Titi, aku hanya minta padamu agar mau selalu teringat akan satu hal asal kau dapat mengingatnya terus, hatiku akan merasa gembira dan terhibur bisiknya. Mengingat soal apa Cici ingatlah selalu, sepanjang masa, bahwa aku cinta padamu bergetar sekujur badan Han Siung Ki sehabis mendengar perkataan itu, sekarang ia baru merasa bahwa persoalan yang dihadapinya adalah suatu urusan serius, dia harus segera tinggalkan perempuan ini, sebab kalau tidak maka selamanya, yaa selamanya dia akan terjerumus dalam lingkaran setan yang tiada habisnya, dia akan selalu terikat oleh perempuan ini dan selamanya tak akan terlepas lagi. Tak dapat diragukan lagi, dia bakal terus melakukan perbuatan yang memalukan, perbuatan yang membuat kecewa Gau Siao Bi dan Tong Hong Hui jika hubungan abnormal itu dilanjutkan, bagaimana pertanggungan jawabnya nanti dihadapan manusia kehilangan Sukma yang menyayanginya bagaikan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya itu? Ia pernah berhubungan intim dan mesra dengan perempuan itu, hubungan yang menggetarkan seluruh persendiannya yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan Tong Hong Hui maupun calon istrinya, Gau Siao Bi, malah dengan nyonya inilah dia berhubungan suami istri yang sebenarnya. Berpikir sampai ke situ, Hal Siong Kie tak dapat melamun, ia tersadar dari lamunannya dan bergidik, sekujur badannya merinding. Untunglah pada saat yang kritis, satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya, membalas dendam benar, ia tak dapat melupakan soal ini, membalas dendam bagi kematian keluarganya ketika ingatan tersebut melintas dalam benaknya, tiba-tiba saja ia jadi lebih bersemangat, dia merasa lebih teguh imannya untuk mengambil keputusan dan menerima kenyataan yang terpampang di depan matanya. Cici, hari sudah terang bisiknya kemudian. Bu Yung Tai menengadah memandang langit yang mulai terang di ufuk sebelah timur, lalu mengangguk dengan pedih. Benar, hari sudah terang tanah, marilah adikku sayang, kita kembali ke kamar tidak kita tak usah masuk ke dalam ruangan itu lagi, kita harus segera tinggalkan tempat ini, bisik Han Siung Kiai lirih. Pergi? Kita harus pergi tinggalkan tempat ini, tentu saja masa kita akan bercokol terus di tempat ini. Pemuda itu tersenyum, senyum yang dipaksakan. Tapi, bagaimana dengan mayat-mayat yang menggelepak dalam ruangan itu, masa kita biarkan, tak usah kau pikirkan lagi Cici, aku telah membereskan segala sesuatunya dengan baik dan mayat-mayat itu telah kusinkirkan semua dari ruangan Bu Yung Tai tertunduk sedih, biji matanya yang jelim mulai berkaca-kaca, ditatapnya paras muka anak muda itu tajam-tajam, kemudian disiknya, adikku sayang, sekarangkah kita harus pergi dari sini? Suara itu amat lirih, terselip nada yang mengharukan, membuat orang merasa bahwa perempuan itu seakan-akan mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu dan menunggu-nunggu akan tibanya sesuatu, suatu bisikan yang penuh daya rangsangan, daya pikatan yang amat besar. Han Siung Kiai tergoda, dia merasakan debaran jantungnya berdetak makin kencang, hampir saja keputusannya goyah kembali, yaa, hak kekatnya meninggalkan perempuan itu memang merupakan suatu pekerjaan yang sangat menderita, suatu perbuatan yang memedihkan hatinya, tapi, membalas dendam. Dua patah kata itu serasa menimbulkan suatu kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan tersebut dengan cepat telah mengendalikan kembali rangsangan yang timbul dalam hatinya setelah termenung sesaat. Akhirnya pemuda itu mengangguk juga. Benar, Cici, sekarang juga kita harus pergi ke manakah kau akan pergi setelah meninggalkan tempat ini? Tanya Bu Yung Tai setelah termenung sebentar. Aku harus berkunjung ke Benteng Maut, Benteng Besar yang disegani umat persilatan mengunjungi Benteng Maut. Benar, Benteng Maut mau apa kau ke situ? Tahukah adikku sayang, tempat itu berbahaya, belum pernah ada orang yang dapat lolos dari situ dalam keadaan selamat. Aku tak ambil peduli pokoknya aku harus mengunjungi Benteng Maut, aku harus membalas dendam seruhan syongkia dengan suara berat dan matu berapi-api penuh perasaan dendam. Oh, jadi kau ada hubungan sakit hati dengan pemilik Benteng Maut? Bu Yung Tai tertegun seperti orang keheranan. Benar, aku mempunyai sakit hati sedalam lautan dengan pemilik Benteng Maut, dendam berdarah itu harus ku tagih walau selembar jiwaku sebagai pertaruan. Bu Yung Tai terdiam sejenak lalu termenung dan memikirkan sesuatu. Adikku katanya kemudian, tahukah kau bahwa Hun Simu Ong belum lama berselang telah berkunjung pula ke Benteng Maut untuk mencari jejak muridnya yang bernama Malaikat Hawa Panasko Sukahai? Tapi alhasil bukan saja gagal untuk menolong muridnya, malahan muridnya yang lain Malaikat Hawa Dingin Mos Yung ikut tersekap juga dalam Benteng Maut, dia sendiri kendati berhasil meloloskan diri dari bahaya, tapi kerugian yang dideritanya cukup parah. Han Siong Kin mendengus dingin. HMM apakah lantaran pihak musuh terlampau lihai, lantaran sudah banyak jago jatuh kecundang di tangannya maka aku harus mengakhiri perjuanganku sampai di sini saja? Apakah aku harus mengesampingkan soal pembalasan dendam dan tidak memikirkannya lagi untuk selamanya? Tentu saja bukan begitu maksudku titi, aku toh tidak melarang kau untuk membalas dendam aku hanya berharap agar kau bertindak lebih hati-hati lagi sehingga tidak menderita kerugian besar terima kasih banyak atas perhatian dan nasihat cici aku rasa dalam persoalan ini sudah tak ada masalah lain yang perlu dipertimbangkan lagi baiklah, kalau memang begitu izinkanlah aku untuk menemani kau pergi bisik buyung tai kemudian sambil menggigip bibirnya menahan emosi yang bergolak Hans Xiong Kiai berpaling dan menatap perempuan itu dengan penuh rasa berterima kasih tidak cici, kau tak boleh ikut katanya sambil menggeleng kenapa tidak boleh? katakanlah mengapa aku tak boleh mengikuti dirimu pergi ke situ? karena aku tak mau menggunakan tenaga dan kekuatan orang lain untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban itu aku hendak membalas dendam dengan menggunakan tenaga serta kemampuan yang kumiliki sendiri tapi, aku toh tidak tentu harus turun tangan membantu aku kan cuma menemani kau saja